Intro Oke kita akan kedatangan seorang tamu sekarang tapi dia dari Amerika Serikat Jauh Betul jadi abis ini lu yang ngobrol sama dia ya Susah bahasanya Dia lucu gitu loh Tapi dia tuh katanya sangat mencintai budaya Indonesia Jadi dia ngerti alat musik Indonesia salah satunya adalah alat Sunda Itu dia kenapa lu nanti ngobrol sama dia karena dia dari Amerika Dan dia ngerti alat musik Sunda Yang mana gak ada hubungannya sama lu sama sekali Gak ada urusan ya Hanya lu ngobrol sama dia biar gak nyambung sama sekali dan dia pulang lagi ke Amerika Tapi kita lihat dulu siapa dia silahkan Dan Niki Pria asal Chicago Amerika Serikat ini ternyata sangat jatuh cinta dengan kebudayaan yang ada di Indonesia Salah satunya adalah budaya Sunda Jawa Barat Kecintaannya ini bermula pada saat ia bekerja di salah satu perusahaan di Bandung selama 4 tahun Ia melihat bahwa kebudayaan di Indonesia memiliki banyak arti Serta sejarah dan budaya yang sangat kaya untuk digali lebih dalam Ia pun mengakui ingin mendalami musik-musik Sunda Tak hanya itu Kang Daniki merupakan salah satu guru bahasa Inggris yang terkenal membuat lagu anak-anak Indonesia menjadi lagu berbahasa Inggris Saka 2, count grandma's tea, 1, 2 Masa berlurung bisa Wow That's amazing Jadi ngomongnya bahasa Inggris atau Indonesia atau campur Sunda Bahasa Sunda waya tuh Kang Kalau Sunda Mas Riko bisa tuh Oh biasa tuh Sunda Mas Biasa ya Kemahadamang Biasa Bandung Tapi dia keren banget soalnya katanya selain bisa Ini kecapi juga bisa suling Apa? Suling Suling terus apa lagi kendang bisa Kendang Ini banyak nih Oh ada disitu Sunda Oh bisa-bisa Suling Oke oke suling Iya Awas ada uler Pengantin masuk Tapi boleh gak lu dampingin Jadi coba Dan perform pakai kendang You can do that right Oh iya Perform pakai kendang Oh iya Riko boleh di depan Ngapain saya? Udah lumping jadi Hahaha Ayo Mangga Ganggu Saya gak bisa Ayo Pak Gendang Oh siap Oh Captain Oh Deddy main kecapi sih Diket Mas Riko Adi goyang Hei terima kasih sering Lagi dong Udah 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 Puas re-puas Hahaha Koreonya koreo yang laki-laki dong Ga usah koreo perempuan Kenapa begitu du-dung tak gitu lu harus lu kaya gitu Boleh diulang gak yang tadi Oh iya Coba gerakan tadi, gimana? Encok, encok. Omor, omor, omor. Balas, Rik, jangan mau kalah, Rik. Gimana mainnya saya? Belajar, belajar. Belajar, belajar. Belajar, belajar. Belajar, belajar. Belajar, belajar. Lu main the bus. Gimana Omdet? Ya, coba aja pokoknya tadi. Ini kantininya yang nari gitu. Ya. Stiknya dong. Menang. Tuan, tekan. Wey. YIhh. Baikannya tuh. Luar biasa lho, luar biasa banget, walaupun musiknya kacau, dia bisa goyang. Itu yang luar biasa sebenernya. Oke, dan kita pindah ke mindset dulu, tepuk tangan dulu buat dan. Oke, ini mungkin pertanyaannya gini, ngapain lu belajar budaya Indonesia gitu? Iya, ini memang saya dulu ke Indonesia gak tau banyak tentang Indonesia. Saya ngajar dulu di sini, baru tau ini tentang musiknya dikit saja, dangdut tau dulu. Terus balik lagi ke Amerika, kangen sama Indonesia. Jadi dulu datang ngajar? Iya, saya datang ngajar dulu. Jadi as a teacher di sekolah gitu, ngajar apa? Saya memang sertifikasi Inggris dan Biologi, terus waktu saya pertama kali datang ke Indonesia, itu sebagai homeschooling. Saya tutor di Kalimantan buat anak luar negeri. Terus balik lagi ke ini, ke Bandung, ada lawan kerja di Bandung. Saya ngajar di, ya saya ngajar ke SD, kelas 5 SD. Banyak kesempatan untuk ngajar sih kalau memang ada sertifikat dari Amerika. Ya tapi biologi, right? Biologi juga sih. Gak nyambung dengan seni yang lu belajar. Ya memang gak nyambung. Apa yang membuat tertarik, Mas? Nah itu dia, apa? Nah di Amerika kan kita gak punya alat yang kuno kayak ini, kayak suling. Kita paling punya banjo, kita punya yang banyak pinjaman dari Eropa sih. Tapi di sini kan kalau misalkan gamelannya, dimana ada gamelan di Amerika atau yang mirip juga gak ada. Terus kita, kalau kita sebagai musisi, tertarik memang. Nah kalau kita di Amerika, dulu ada orang pribumi sih. Native American. Yes, yes, yes. Dan kalau kita mau belajar musik mereka, bisa. Tapi susah juga karena itu eksklusif. Itu orang pribumi Amerika, Native Americans, ya itu harus Native Americans. Oke, I get the point. Tapi begini, gimana lu ngeliat sekarang di Indonesia? Karena kan kebanyakan di Indonesia anak-anak mudanya gak mau belajar tuh musik-musik. Ya sayur banget kan. Tradisional musik ya betul. Orang Indonesia anak-anak mudanya malah ke barat-baratan. Mereka malah ngelupain tuh gamelan, suling, angklung. Seharusnya itu berharap ini ya generasi muda bisa melihat ini potensi buat alat seperti yang ada di sini. Harus ya mungkin lebih pede ya. Tapi kenapa? Is this, maksudnya is this beautiful? Ya ini, ya kita semua tahu itu eksotis ya. Tapi selain itu, itu sangat mendalam. Misalkan juga, kenapa juga banyak orang Amerika suka ke India. Mereka suka pengen itu yang nuansa musik yang mereka gak bisa ketemu di sana. Memang kenapa ini semua anak di sini tertarik dengan musik barat, musik ya atau EDM atau rock and roll. Ya itu, siapa salah itu. Amerika juga salah ya kan. Itu dari Hollywood, dari semua dari kita dulu. Yang mengkasih pengaruhan buat seluruh dunia. Intinya kan seperti di bawah Indonesia tuh udah merdeka gitu ya. Kita udah gak ada penjajahan di Indonesia. Tapi malah sebenarnya budaya kita itu secara tidak langsung terjajah. Benar. Budaya kita itu terjajah. Nah, kita udah bukan ngelawan tembak-tembakan. Tapi kita ngelawan justru dengan budaya kita, kita lestarikan gitu. Benar nih. Kita tunjukin bahwa budaya kita ada gitu kan. Orang luar boleh bangga sama kita punya alat, tapi anak muda sekarang malah meninggalkan. Malah meninggalkan. Tapi mungkin kakak ini bisa ceritain gimana awal pertama kalinya bisa kenal sama musik, alat musik, alat musik Sunda ini. Ada banyak alat musik dari kota-kota lain kan di Indonesia. Betul. Saya memang bisa langsung belajar gamelan dimana waktu pulang ke Amerika lagi. Saya lama di Amerika sama masyarakat Indonesia di Chicago. Nah, di situ saya baru bisa belajar banyak gamelan. Karena di situ itu dilestarikan di sana. Dilestarikan di Amerika. Luar biasa. Di University of Chicago gamelannya. Frog, friends of the gamelan. Di KJRI Konsulit General kita ada gamelan. Ya, ya. Di Indonesia Dance Illinois kita punya sanggar. Ada lagi IPEC, Indonesian Performing Arts. Terus karena itu kalau kita bikin gelaran di Amerika kan. Wah ini hebat ya kan. Iya banget berarti di sana ya. Tapi di sini. Saya gini. Nanti apresiasi. Dan di sini saya mau belajar gamelan. Agak susah. Sedihkan. Juga nyari gurunya. Gua gak tau gue harus ketawa apa sedih gitu ya. Karena sebenarnya menyedihkan. Yang diceritakan menyedihkan gitu. Karena sampai di Eropa selain Amerika. Itu terkenal. Maka Australia. Banyak sastra bahasa Indonesia diajarkan di Universitas School di sana. Budaya bahasa. Gampang nyarinya. Belajarnya gampang. Di sini mah susah. Iya. Tapi katanya pertama kali suka dangdut dulu. Iya. Tapi ya itu waktu belum tau. Dengar keroncong dikit. Baru dangdut. Saya suka yang gitu dari dangdut. Itu mirip tabla India ya kan. Berarti lu bisa nyanyi dangdut? Oh bisa. Oh bisa. Oh bisa. Laku apa yang paling hafal? Laku apa yang paling hafal? Oplosan. 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 Oke kasih ref nya aja kita. Oplosan. 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 Tutupen botolmu. Tutupen oplosanmu. Emanen nyawamu. Ojobok terus-terus. Kemergane. Ora onogunane. Nae. Oh ora emang uite, oh iya. Om bosomu, emanen nyawamu. Ojobok terus-terus di merganye. Ora ono gunanye. AC! Yeay! Oh iya bisa lagu Batak juga. Lagu Batak? Oh iya. Siksiksik penubedikam dipar joget, soro mendigotam dinemang ia. Sibang bangka jula-jula, sipang bangka jula-jula. Yeay! Siksiksik penubedikam dipar joget, soro mendigotam dinemang ia. Sibang bangka jula-jula, sipang bangka jula-jula. Asi deng, asi doding, asi deng, asi doding, dideng, dideng, dibangarkan. Molo marsi merenggan, molo marsi merenggan, maksiatu ga dibagasan. Ayo semua! Hei! Gimana tuh? Gimana tuh? Gimana ga si bang bang ka jula-jula, si bang bang ka jula-jula. Gimana perasaan? Hei! Pembangun orang batang. Luar biasa, dan katanya bisa pencak silat juga. Oh iya iya iya. Pencak silat. Gaya-gayanya dong. Pencak silat. Sini boleh. Kasih pencak silat, Kang. Oke Dan, thank you very much, thank you very much. Mungkin ada pesan buat anak-anak muda yang ada di Indonesia. Iya. Buat yang di Jawa Barat. Tong erang ngomong Sunda. Nah itu artinya, ya maksudnya jangan malu. Harus pede, harus percaya diri, harus melestarikan budayanya. Dan dengan ini saya proud to be Indonesian. Bangga jadi orang Indonesia. Amin. Amin. Luar biasa. Amin. Baik, saya break. Terima kasih banyak. Dan selain ini saya akan lagi bertemu dengan Ustadz Wijayanto. Jadi jangan mana-mana tetap di hitam. Betul. Pokoknya imanmu hilang. Kalau kamu tidur kenyang, tetanggamu gak bisa tidur karena lapar. Iya betul. Dan Nabi tidak melihat loh. Tetangganya itu muslim atau kafir atau non muslim atau jindik, munafik, gato locoh, suntoloyo. Tidak peduli. Norgesel. Terima kasih.